Intro Dipersembahkan oleh Intro Pemirsa, berulang-ulang Hotman ingatkan Kalau Anda mau bekerja dengan stamina tetap segar Contohlah Hotman Paris dan Sinta yang pelatih tim Nasbola Yaitu kopi luwak hitam premium kesukaan kami berdua Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris dan Sinta yang pelatih bola tim Nasbola Ini dia nih Segar Hotman kan walaupun sudah kerja dari jam 3 subuh Pertanyaan kepada ahli pidana kita Pak Asmi Saputro Kita tahu dalam teori pidana motivasi dan kejadian sebelum terjadinya pembunuhan Sangat relevan untuk menentukan kira-kira siapa pelakunya Pertanyaannya dengan adanya tadi Dewan Pers mengatakan bahwa ada pemberitaan judi online dan sebagainya Apakah menurut Anda dari si hukum pidana Kuat alasan mengatakan bahwa pemilik judi online itulah sebagai pelakunya ini Bang Hotman dalam hukum pidana tentunya kita mengenal kalau ada kejahatan Kita mengenal ajaran kausalitas Ajaran kausalitas itu akan melihat apakah perbuatan tersebut akibat tindakan pelaku Kedua Ajaran kausalitas juga melihat sebab lain apakah karena sebab lain di luar tindakan pelaku Ketiga juga akan menguji apakah ada rangkaian sebab akibat perbuatan pelaku dengan kejadian dibakarnya rumah tersebut Kalau kita tarik tadi, kalau kita dengarkan bahwa dia sebagai profesi wartawan Tanggal 21 diberitakan, tanggal 22 diberitakan, tanggal 23 diberitakan, tanggal 26 diberitakan Sampai kejadiannya tanggal 27 Maka tampaklah benang merahnya ada perbuatan signifikan Kalau pemberitaannya judi, I'm so sorry to say that Ini adalah satu yang sebenarnya penyakit oknum kita Penyakit yang sudah sama tahu ada jual beli backingan dan menjadi proyek sampingan Atau pencari objek sampingan dari aparatur kita Yang mau tidak mau ini harus diakui Kalau kita flashback sebenarnya dari tahun 1981 Peraturan pemberitaan nomor 19, nomor 19 tahun 1981 Ini Presiden Soeharto sudah bilang, tertipkan semua judi dimanapun Dari sekecil-kecilnya, sudah clear Karena ini kita lihat, ternyata ada apa? Ini ada judi putaran uang yang gede Orang kalau putaran uangnya gede Bang Hortman Bisa jadi ini kita lihat, apakah si wartawan ini mengetahui sampai badan atas Atau memang hanya oknum tertentu ini saja Kalau dia tahu rahasianya ternyata oknum yang diletakkan tadi Ternyata ada setoran, memang ada perintah diketahui oleh atasan Jangan-jangan atasannya juga takut Jadi dari segi teori pidana kausalitas Anda setuju bahwa harusnya segera diperluas penyidikan terhadap oknum aparat yang ada kepentingan judi dan lain tersebut? Tentu dong, supaya melihat sangat tidak adil mengadili pelaku pembantu Katakan hari ini, tanpa mengungkap pelaku intelektualnya Oke, boleh gak Anda langsung tanyakan kepada Bapak Kapolda Kenapa sampai hari ini belum diperiksa itu oknum aparatnya? Anda sebagai ahli pidana dengan teori kausalitas Ini Pak Kapolda ini, coba silahkan Pak Kapolda, mohon izin Pak Kapolda Komjen Agung Pak Jenderal Agung, mohon izin ini Pak dosen lagi nanya Pak Kapolda, mohon maaf ini Bapak Kalau kita terkaitkan dengan ajaran kausalitas Seperti yang tadi sudah disampaikan Berarti ada sebab akibat Apalagi sudah diketahui Ini adalah pemberitaan tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, 26 Malah disitu ada objeknya Bahkan tadi Ketua Dewan Pes menyatakan Bahwa oknum tersebut minta di take down Gitu lho Pak Kapolda Setelah pemberitaan Ada keinginan men-take down Keinginan menghapus, mengintimidasi pelaku Sampai gak berani pulang Jadi apa permintaan Anda ke Pak Kapolda? Pak Kapolda, kenapa ini sulit Kalau memang sudah jelas dari temuan Katakanlah wartawan menyebutkan nama Menyebutkan kesatuan dan segala macam Kenapa ini tidak juga ditarik atau diperiksa segera Pak Kapolda? Mohon izin Pak Kapolda Silahkan Pak Kapolda sulit Komjen Agung Terima kasih Bang Hutman dan teman-teman sekalian Tentu kita tahu bahwa Cara bekerja kita Sekembanganan tadi saya setuju dengan Apa disebut dengan kausalitas itu Dan kita juga setuju bagaimana Prinsip scientific crime investigation itu Dilaksanakan sebagai basic kita melakukan penyidikan Kita tidak kemudian Kujuk-kujuk minta Mangga di depan rumah manis Dan kita petik Tentu harus kita tunggu Sampai dia betul-betul masak Baru kemudian kita petik Karena ada proses-proses yang harus kita lakukan Demikian juga dalam proses penyidikan ini Kita harus menghargai semua hak manusia Kita harus memanusikan manusia Siapapun itu Bahkan dalam proses penyidikan ini Terhadap para pelaku pun Kita juga harus menghargai hak-hak mereka Dan kita tidak bisa kemudian Memudahkan sesuatu yang belum waktunya Kita dengan bukti Dengan fakta Yang kemudian menetapkan siapa pelakunya Itu yang kita berproses Jadi 10 hari kita bekerja Dua orang tersangka kita sudah lakukan Ditambah dua hari lagi Kita hari ini Mohon izin kita sudah menambah satu orang lagi Yang tadi saya sebut dengan inisial B Dan tentu kita ingin terus bekerja Tahap demi tahap Tahap pertama terhadap eksekutor Sudah clear dengan fakta-fakta Dan bukti yang kemudian kami yakini itu Dan kemudian kami masuk ke tahap kedua Untuk melihat bagaimana peran saudara B Untuk terkait dengan masalah ini Jadi saya pikir Ini kita tidak usah harus Mempercepat sesuatu hal Yang memang tidak bisa dipercepat Kecuali dengan fakta dan kebenaran Demikian Bapak Artinya kemungkinan ke arah Keterlibatan oknum aparat Mungkin tapi masih menunggu Perproses begitu Pak ya Demikian Bapak LBH gimana komentarnya LBH Apakah menurut LBH Ini sudah Waktunya harus segera Diperluas penjidikan aparat Atau gimana Pak Irfan Baik Mbak Hukman Pertama perlu kita klarifikasi sebentar Mbak Hukman Berkait dengan Ini bukan judi online ya Mbak Hukman Ya judi desa ya Ini bukan judi online Tapi judi langsung itu Tembak ikan Bermain langsung di lokasi judi Biar kita Tidak salah Terus ketika Pertanyaan Mbak Hukman Tadi tentang Apakah mengarah ke aparat Ya Sudah harus Kesitu Dimana Tadi Dewan Pek sudah nyatakan Itu ada keterlibatan Anggota Kedik Bahkan Dari lulutan yang saya bilang tadi Ini bisa dilihat dari Rekam jejak digitalnya Sampurna Sampurna Bisa dilihat dari Media sosialnya Itu sudah terlihat Kalau bisa dilihat langsung Tanggal 21.23 Itu langsung menyinggung Nama Dan satuannya Dan bahkan Tempat Menyebutkan Pemilik Lokasi judi Tembak ikan itu Terus diketahui Kalau untuk Lokasi judi itu Mbak Hukman Itu Seperti yang dibilang tadi Alikom Tidana itu Itu memang bisnis yang Tukup Mahal Tukup besar Karena apa Dari fakta Dan Dari data yang kita Proleh itu Beredar bahwasannya Seharinya itu bisa Sampai puluhan Bahkan ratusan juta Dan Oleh karena itu Tidak lagi Kita harus Ujuk-ujuk Hanya kepada itu Pusor dan tambahan lagi Tadi yang disampaikan Oleh Pak Kapolda Maka ini harus Mengarah kemana Kan Biasa yang disampaikan Tadi Alikom Tidana Ada backingan-backingan Oke Sebagai kuasa hukum Sebagai kuasa hukum Dari keluarga korban Apa permintaan Bapak sekarang Kepada Bapak Kapolda Sumut Baik Terkait dengan Sebagai kuasa hukum Korban KKKJ Meminta Kolda Sumut Itu bekerja Secara objektif Transparan Dan akuntabel Tetapi Saya ada sedikit Torong lebih detail Apakah Memang Anda Minta segera Ditingkatkan Penjelidikan Keok Rumapar Atau bagaimana Ya Harus disingkatkan Tapi kan Kiro ini Ada anggota TNI Kan begitu Artinya Polisi Tidak bisa masuk Disitu Karena ada Specialistnya Maka Ini harus Bekerja sama Dengan Pangdam Saya mau nambahin Bang Otman Saat konversif Itu ada Pak Kapolda Dan ada Pak Pangdam Apa urgensinya Pak Pangdam Pangdam ada disitu Terus Ini juga Bukan tentang Langsung Eksekutornya Tapi ini harus Dirunut juga Dan ada sedikit Yang perlu kita sampaikan Saya Harus Meninggung dengan Apa bilang Pak Kapolda Tadi Kita jangan buru-buru Menyimpulkan Tapi ada yang sedikit Yang aneh Dalam proses ini Pak Bang Otman Kalau pas kejadian Tanggal 27 Tanggal 1 Juli Itu Pak Kapendam Itu bilang Ini kebakaran murni Ambil gitu Baru Berdasarkan Keterangan dari Polisi Jadi ini kan Agak Tidak relevan Mohon maaf Pak Kapolda Kalau mau mengatakan Dibilang Kita harus Sampaikan secara bukti dulu Tapi Dari Pak Kapendam Dan Pak Kadipumat Yang berdasarkan Terus itu Mengatakan Ini kebakaran murni Dan Ketika ini Sudah disuarakan Oleh Kak Kaji Dan Dewan Per Masa ini Terbuka Satu-satu Siapa Siapa pelaku Eksekutornya Dan hari ini Alhamdulillah Bertambah satu Tapi tidak harus Berhenti disitu Kenapa? Karena ada otak Pemunya Kira-kira begitu Pak Omar Jadi ada otak lain Yang harus segera Diperluas penyidikan Oke Kita istirahat dulu Saya sudah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih